Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, Barang Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom ROM Horizon Broid Titania di Redmi 5 Plus atau Pinch. Disini saya nggak pake OTG ya, tapi saya masukin datanya di internal storage, soalnya beberapa kali saya coba di orange box sama sekali nggak bisa disentuh ya. karena LCD nggak original, jadi disini ada saya sediakan mouse. Kita dari MIUI 13, sekarang kita matikan dulu karena disini nggak ada reboot to recovery. Sekarang kita bakal masuk recovery dengan menekan volume atas plus power. Kita masuk recovery, disini saya pake mouse, bisa dilihat ya titik-titiknya itu. Sekarang kita ke menu white, disini kita letandai dalpit, system, data, internal storage, jacet, sama pandor. Sekarang kita swipe. Oh iya, internal storage jangan ya, soalnya datanya di internal storage tadi. Kita swipe. Selanjutnya kita back, kemudian ke menu file. Disini kita cari datanya ya. Ini dia, langsung kita eksekusi, kita swipe. Oke, sudah selesai. Memangkan waktu 2 menit 9 detik untuk nginstall ya. Sekarang kita balik dulu, sebenarnya ini dia bisa reboot system, tapi saya melakukan format dulu disini, soalnya antetanya biar hilang semua, biar lebih enak. Klik yes. Sekarang dia bisa reboot system, tapi ini biasanya agak bermasalah karena LCD nggak original itu. Oke, sudah berhasil. Memangkan waktu 3 menit 3 detik untuk bootingnya. Dan disini FRP-nya aktif. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Oh iya, ini belum bisa di-touch. Inilah tampilan awalnya. Disini ada tanggal. Kalau kita ketekan, ini biasa ke kalender. Kemudian sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri juga nggak ada. Ini aplikasi yang tersedia. Disini tidak ada pemutar musik, radio, dan galeri. Kalau storage-nya datanya pakai 15GB, sistemnya makan 15GB juga. Datal yang lain kayak gini. Apabila kita lihat dari luar, yang bisa di-situ 48GB. Oh iya, di PC saya ada di-repartition, jadi sebanyak 4,5GB datang makan sistem. Seharusnya itu 52GB yang bisa diisi. RAM-nya sudah terpakai 1,9GB, dan kosongnya itu 1,9GB. Nah untuk kelainan yang berjalan kayak gini, disini kosongnya 1,7GB. Datal aplikasi yang berjalan kayak gini. Kameranya disini kurang jelas. Pakai kamera apa. Tapi versinya ada. Versi 66. Kayaknya Grafene OS kamera ini. Dari logonya. Benar. Ini Grafene OS kamera. Dan fiturnya itu ada QR Scan, kamera, sama video. Dengan kameranya kayak gini. Disini ada JSL ya. Kemudian disini bisa mindakan storage-nya itu ke memory card atau ke internal storage. Lalu untuk videonya. Kita lihat settingannya. Ini 4K WD ya. Kita turun ini bisa enggak ya. 1080 biasanya tap. Oh ini aman. 720. Aman juga ya. Tapi kita coba 4K WD aja dulu. Terus dengan lanjutannya di video sama aja ya. Ini adalah hasil fotonya. Masih kurang bagus ya. Walaupun ini udah ngikuti cahaya. Enggak ngelawan cahaya kayak biasanya. Ini masih terasa bintik-bintiknya. Bahkan detailnya ini kurang. Ini adalah hasil videonya. 4K. Ini adalah tujuh yang tersedia. Udah saya cobain semua. Enggak ada yang bermasalah. Tapi beberapa itu minta update. Cuman update-nya itu enggak jelas dari mana. Kayak ini. QR scanner ini updating. Tapi enggak jelas. Sekarang kita ke menu Horizon Labs. Disini ada status bar, quick setting, Magelline News, sama tema. Eh status bar. Kita dapat mengaktifkan network graphic indicator. Kayak gini. Ini menu Magelline News ya. Disini ada enable advent restart. Kemudian ignore window sungkur playing. Lalu ada unlocking RPS in game. Ini kostum build. Oke. Cuman itu. Mengaktifkan presentasi baterai. Itu ada di baterai. Kemudian ini dia. Baterai presentasi. Yang lainnya itu enggak ada tambahan apapun ya. Fiturnya cuma minim. Bahkan untuk tampilan enggak ada tambahan apapun. Ini adalah hasil antutunya. Ini adalah shield rolling-nya selama 30 menit. Kita akan menguji dayatan baterai-nya. Saya akan mainkan game 3B Day. Selama 10 menit. Game testing-an kayak gini. Ini full-nya aktif. Auto Chrome Skip saya aktifkan. Yang lainnya dia full aja. Oke bawaan. Game testing-an kayak gini. Game testing-an kayak gini. Game testing-an kayak gini. Game testing-an kayak gini. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa lagi! Bye bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!